Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Indonesia, Bapak Ruti Antara sekaligus sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Pajajaran Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pajajaran Dan yang saya hormati Bapak Rektor, Komunitas Pajajaran dan para Pembangunan Rektor, para Rekan, Wakil Dekan Dan yang saya hormati para Pimpinan dan Anggota Selat Akademik Dan yang saya hormati para Guru Besar, Dosen, Staff Akademik Dan para tamu undangan mahasiswa hadirin yang kami muliarkan Marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim Dimana pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa Bisa menghadiri acara Gies Natalis Universitas Pajajaran yang ke-59 tahun 2016 ini Saya atas nama Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mengucapkan selamat Gies Natalis UNPAD yang ke-59 Diikuti dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada seluruh pimpinan Pembangunitas Pajajaran Beserta seluruh anggota yang ada di dalamnya Yang telah melaksanakan Tridharma Pertuan Tinggi Yang perjalanannya sudah cukup lama yaitu sudah 57 tahun ini Kita semua mengetahui Selama ini UNPAD Pajajaran mulai tahun 1957 Telah tumbuh sampai sekarang sebagai institusi Perbuatan Tinggi Negeri Yang telah banyak menyumbangkan berbagai pikiran Yang sangat strategik Dan memiliki karya-karya besar Yang bisa membangun Pembangun Pajajaran pada saat sekarang Menjadi Pembangunitas yang sudah masuk pada Pembangunitas berkelas dunia Inilah perjuangan yang selalu Oleh para pimpinan terdahulu Para rektor terdahulu mungkin mohon maaf saya tidak bisa Tersatu persatu Yang saya kenal hanya Prof. Kajar Perniai Karena pada saat itu sebagai rektor dia Kalau kita lihat perkembangan semacam ini Kita harus patut bersyukur kepada Allah SWT Dimana UNPAD Pajajaran Yang tadi sudah masuk di Katedrali Pertuan Tinggi Di kelas dunia Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Kini kita sedang menghadapi era globalisasi Dimana di dalam era ini yang sangat terkait kerap Atau sangat kerap hubungannya dengan keubahan Persaingan Dan hal-hal yang semakin komplek yang ada Kita hadapi sekarang ini Kita tidak lagi menghadapi persaingan Hanya antar universitas saja Di dalam universitas itu sendiri Juga akan mengalami persaingan Demikianlah kita ingin melihat lebih besar Universitas Pajajaran di depan Berhadapan pada universitas-universitas lain Kita akan berhadapan pada perbandingi-perbandingi di luar begini Kita tidak usah bercita-cita yang nomor satu We are not the first but the best Bukan nomor satu Tapi kami yang terbaik Ini harus kita bangun Kalau kita bisa membangun semacam itu Insya Allah Dengan kerja yang keras Ini akan bisa disatai Di dalam kompetisi yang sangat hebat ini Perbandingi kita itu adalah Sudah tumbuh berkembang yang begitu banyak Kalau kita jumlahkan Kurang lebih Perbandingi di Indonesia Ada sekitar 4.350 Baik dari perbandingi negeri maupun swasta Mulai dari Aceh sampai Bakuat Kalau kita lihat sejarah Aceh sampai Bakuat itu Kita tarik garis lurusnya itu Sekitar 5.485 km Artinya panjang Kalau kita bandingkan Dari Jakarta menuju Narita Jepang Itu hanya 5.200 Ternyata kita lebih jauh lagi dari Antara Jakarta dan Narita Problem yang kita hadapi Pasti akan lebih komplek Pulau-pulau kita ada 17.000 lebih Yang baru diberikan nama Sekitar 13.000-14.000 Kalau kita bandingkan dengan perbulan tinggi Yang ada di China Di China itu perbuan tingginya hanya ada 2.824 Perbuan tingginya Baik negeri maupun swasta Sementara jumlah penduduk kita Itu diangka 255 juta Di China ada 1.4 miliar Dari jumlah penduduknya Kira-kira kita sudah diangka 6 kali lipat Atau 5 kali lipat Kalau kita lihat perbuan tingginya Ternyata kita lebih besar Daripada China Apa yang harus kita hadapi disini Maka kualitas perbuan tinggi Yang harus kita ajakkan Bagaimana kualitas perbuan tinggi Di depan harus semakin baik Maka berbagai regulasi Yang harus kami lakukan Untuk perbaikan Sehingga mendorong perbuan tinggi Di Indonesia Khususnya yang di unitas pajacaran ini Karena bagian dari perbuan tinggi negeri Maka harus menjadi perbuan tinggi Yang punya fleksibiliti yang baik Fleksibilitasnya harus Baik Baik fleksibilitas Di dalam otonomi akademik Maupun otonomi non-akademik Kalau otonomi akademik Sudah berjalan sesuai dengan Undang-undang 12 tahun 2012 Sedangkan sesuai dengan Undang-undang Yang menyambut keuangan negara Kita pada saat itu Sebagai perbuan tinggi negeri PLU Ini harus terikat dengan Undang-undang 01 tahun 2024 Tentang perbenaran negara Semua pengeliman Yang bukan termasuk ABBN atau PNBD Harus disetor kekas negara Tetapi dalam hal ini Diberikan kemudahan Hanya dipelola oleh universitas Sekarang Universitas Pajajaran Berkembang lebih baik Daripada itu Yaitu dari Universitas PTN BLU Meningkat menjadi PTN BIN Yaitu Badan Hukum Karena menjadi PTN Badan Hukum Sesuai dengan Peraturan pemerintah Yang lama 56 tahun 2013 Memingkat Pada perbuan tinggi Itu Hanya Otonomi Di bidang akademik Keuangan tetap Tidak Saya ibaratkan Seperti Dilepas kepalanya Ekor tetap Dipegang Sehingga Pemandirian Perbuan tinggi Tidak ada Akhirnya Saya lakukan Perbaikan Keluarlah PP nomor 26 Tahun 2015 Otonomi penuh Di bidang Non akademik Sudah diberikan Semuanya Kecuali Satu Masalah Tanah Kalau tanah Nanti diberikan Otonomi penuh Awatirnya Nanti dijual Ke Pihak Investor lain Maka Negara Memikat Tanah Tetap Dimiliki Negara Ases Gedung Semua Bisa Dimanfaatkan Oleh Perbaikan Tanah Yang ada Silahkan Dimanfaatkan Untuk Menghasilkan Revenue Generative Yang dalam hal ini Harus kita Karam terus Supaya Perbuatan Kita akan Menjadi Lebih baik Tentu Proses Pembelajaran Yang ada Ini tidak Bisa lepas Dari sistem Keuangan tersebut Maka Regulasi Sudah kami Lakukan Perbaikan Contoh Berikutnya Kita ingin Menjadi World University Menjadi Universitas Kelas Dunia Maka Regulasi Yang menyebut Masalah Pendidikan Mahasiswa Asing Ini Sudah Sudah Dikeluarkan Yaitu Sudun Visa Yang Dulu Selalu Dilakukan Satu Bulan Perpanjang Lagi Dan Problem Terus Alhamdulillah Sudah Keluar Sudun Visa Ini Ini Adalah Menggambarkan Perduan Diki Indonesia Bisa Menerima Mahasiswa Asing Dengan Sepenuh Ini Kalau Jadi Satu Perduan Diki Sudah Berkelas Dunia Paling Tidak Berapa Jumlah Mahasiswa Asing Demikian Untuk Staff Mobility Dosen 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 Pun Juga Ada Semacam Itu Nah Kalau Kita Ada Visiting Profesor Visiting Profesor Ini Kalau Ada Yaitu Sebagai Seorang Dosen Yang Mengajak Di Untuk Baca Jarang Dari Negara Dimana Negara Itu Pernah Berkerjasama Dengan Unpak Itu Hanya Diberikan Waktu Satu Bulan Kalau Satu Bulan Berarti Ada Panjang Visanya Lagi Ini Problem Oleh Kami Mendorong Melalui Kementerian Hukum Dan HAM Untuk Visiting Profesor Visah Ini Harapannya Seperti Sudah Visah Berapa Lama Mereka Di Kontrak Di Perbantai Untuk Menjadi Seorang Dosen Sehingga Bisa Memimpin Mahasiswa Kita Mahasiswa S3 Kita Sesuai Kontrak Sehingga Nomor Indun Dosen Sosus Nanti Akan Kami Berikan Semacam Nah Ini Regulasi K3 1 Satu Angkat Selesai Juga Kalau kita Perhatikan Mahasiswa Yang ada Itu Harus Punya Fusi Yang Jauh Lebih Kedepan Apa Yang Tadi Yang Sampaikan Oleh Bapak Anekdor Jadi Kalau Kita Lihat Dimana Pendidikan Kita Itu Akan Menjadikan Ujung Tombak Untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Sesuai Dari Kata-kata Yang Masih Sangat Popul Yaitu Dari John F. Kennedy Itu Mengatakan Dari Be Educated Sedition Knows How Much More Is To Know He Knows That Knowledge Is Power Jadi Pengatakan Dalam hal ini Kalau Kita Lihat Masyarakat Itu Faham Betul Masyarakat Terus Itu Faham Betul Bahwasannya Untuk Mengetahui Ini Mereka Mengetahui Adalah Ilmu Pengetahuan Knowledge Is Power Maka Ini Kata Putu Terus Kalau Orang Beragama Adat Pujangga Islam Mengatakan Begini Dia Mengatakan Man Arofa Lugota Kaum Amin Amin Makli Barang Siapa Menguasai Bahasa Orang Ilmu Pengatuan Maka Orang Itu Akan Selamat Dari Indi Budaya Maka Maka Inilah Empat Harus Menjadikan Satu Pergahan Tinggi Yang Betul Menyatu Di Besar Menjadikan Pergahan Yang Lebih Hebat Minimal Kita Harus Masuk Lima Besar Pergahan Inggris Menjadikan Lima Ratus Pergahan Tinggi Terbaik Di Bumi Ini Yang Sementara Ini Sementara Ini Kita Punya Empat Pergahan Pergahan Tinggi Ini Baru Ada Dua Pergahan Tinggi Yang Masuk Lima Ratus Besar Yang Dalam Ini Dalam US World Dimana Pertama Adalah Untas Indonesia Yang Ditu Adalah ITB Dimana UI Pada Saya Tung Masuk Di Dua Ratus Lima Puluhan Lima Sekarang Meningkat Menjadi Dua Ratus Tiga Lima Dalam Ada Peningkatan ITB Dulu Di Empat Ratus Empat Lima Sekarang Meningkat Menjadi Empat Ratus Dua Lima Bapak Bapak Untas Gajah Mada Itu Terlengkap Dari Lima Ratus Diangkat Di Enam Ratus Mana Menjadi Lima 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 Satu Di Tahun 2014 Tahun 2015 Alhamdulillah Meningkat Menjadi Lima Satu Nyaris Masuk Di Dalam Bangka Ini Adalah Gajah Mada Nah Bagaimana Nanti Yang Dari Bawa Harus Kita Naik Kanda Menjadi Oleh Menjadi Setelah saya pelajari saya lakukan re-structuring, akhirnya saya lakukan down sizing, akhirnya hanya butuh sembilan atau sepuluh dengan sepuluh aliran. Saya memakas pepat yang terjenak atau warga sosial. Dari sepuluh ini, maka kita harus berpikir bagaimana universitas ke depan. Mohon maaf nih nanti kepada para rektor. Ya, saya mohon maaf tuh. Kita dalam hal yang memimpin perbuatan tinggi, jangan bisnis as usual. Kita hanya berjalan seperti biasa. Harus ada inovasi-inovasi baru dalam luar. Kedepan perbuatan tinggi ini adalah menjadi perbuatan tinggi yang berbeda hukum. Maka negara itu akan memberikan suatu anggaran, itu adalah sangat terbatas, maka kita harus berimpulasi. Anggaran di Kementerian Sektif pada tahun 2014 itu dianggap 46 triliun. Pada tahun 2015 turun 42 triliun. Tahun 2016 ini turun 40 triliun. Tahun 2017 turun lagi 39 triliun. Artinya apa? Kalau kita hanya mengandalkan dalam hal ini, kita akan terbatas. Sementara keuntutan perbuatan tinggi kita harus menjadi unitar berkelas dunia, riset harus kita kembangkan. Maka tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, publikasinya harus pada jurnal-jurnal yang berebutasi. Kami tidak mengatakan hanya sefokus. Banyak jurnal yang lain. Apakah itu menggunakan Thomson Reuters atau menggunakan Sendirek atau yang lainnya, ProQuest. Semua adalah jurnal-jurnal yang berebutasi. Nah, kalau kita bisa mendorong sementara biaya itu mengeluarkan anggaran yang cukup besar, maka Universitas harus berkreasi, berinovasi. Kiranya apa yang harus kita lakukan? Sementara tuntutan kesejahteraan harus meningkat. Para dosen menuntut kesejahteraan. Para pegawai menuntut meningkatkan kesejahteraan. Mahasiswa menuntut layanan. Ini adalah yang harus kita lakukan. Maka seorang rektor tidak lagi berpikir hanya bidang akademik saja. Seorang rektor itu adalah menurut saya adalah seorang CEO. Di mana seorang CEO itu adalah bagaimana mengendalikan pergantaran besar, yaitu bisa sustainability pergantian ini menjadi lebih baik dan lebih sustainable. Ini menjadi penting. Mohonlah Pak Ariza, ini tidak lagi kita hanya berpikir hanya akademik saja. Bagaimana cari hal-hal tarik uang. Ini adalah penting. Ini kebetulan Pak Menteri Komuniku ini juga seorang dari Jambu Birokrat, seorang eksekutif. Di satu UNN. Tapi dia punya pengalaman-pengalaman. Nah MBA yang selama ini, ini pandangan kita adalah sebagai Board of Directors. Atau sebagai komisaris. Maka bagaimana cara mengendalikan rektor untuk melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas ini. Mohon maaf nanti Pak Ketua MBA ini. Tidak usah tetap ditutup untuk menjadi pendapatannya berapa. Saya tarjetkan, bisa tidak masuk 500 besar dunia. Sudah ada dikatakan dalam masa dunia. Lalu harus kita klik. Bagaimana publikasi mulai diharapkan. Kan di sini ada 16 fakultas Pak Rektor. 16 fakultas kalau kita asumsikan dalam satu tahun ingin publikasi 500 butuh saja. 500 per tahun. Tiap fakultas harus diberikan sebentar berapa? 15. Kalau kita akan menjadi publikasi 1000. Ya ternyata 1000 bagi 16. Fakultas harus diberikan publikasinya. Kalau enggak, maaf nanti para dekan itu istilahnya, kerjanya adalah bersantai. Enggak usah kita prosesnya bagaimana. Akhirnya publikasinya sama berapa. Yang masuk di reputasi. Ini harus kita korum urus. Para dosen harus berubah cara terkepandang ini menjadi penting. Supaya publikas selalu bergerak menjadi lebih maju. Keisenya, di dalam pengembangan sistem bisnis yang ada kecepatan. Itu selalu melakukan namanya continuous improvement. Perbaikan secara terus-menerus. Tidak ada sesuatu yang binat. Atau statis, tapi inilah yang kelarus binat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Inilah yang menjadi tuntutan kita bersama. Saya hanya bermimpi di Indonesia sampai di tahun 2019 ini. Perbuan tinggi Indonesia ada sekitar 5 atau 6 menjadi masuk di 500 besar. Kalau kita lihat ini UNPAK sudah jalan on the track menurut saya. Tinggal kita dorong masalah publikasinya. Bagaimana cara pendanaan. Dulu riset, mohon maaf. Ini para dosen, para berbesar mohon maaf. Ini keunggahan yang selalu disampaikan kepada saya. Mohon maaf Pak Menteri. Kalau riset itu tidak terlalu semulit. Tiap itu tertanggung jawab uangannya Pak. Selalu begitu. Lalu memang betul di mana-mana. Seluruh Indonesia. Alhamdulillah perjalanan sudah kami lakukan. Keluarlah Peraturan Menteri Keuangan nomor 106. Riset bukan lagi berbasis proses. Tetapi berbasis pada output. Satu contoh. Riset kalau kita berbasis pada output. Kalau itu hanya akan menghasilkan manuskrip berapa? Jutaan. Ini monop. Kalau publikasi pada jurnal nasional yang tidak diagredasi. Itu nilainya rendah Pak. Hanya 3 juta atau berapa? Tendah sekali. Tapi begitu itu teragredasi nasional. Berarti angka 15 juta. Kalau itu di internasional yang tidak reputasi. Yang penting bukan di predator jurnal. Itu bisa di angka 25 juta. Yang reputasi itu 50 juta. Kalau itu menjadi prototype. Itu sampai 600 juta. Kalau itu sampai menjadi produk innovation. Atau yang sudah di industri kan. Bisa sampai angka 1,6 miliar. Ini adalah apa yang penting sekarang. Sekarang bagaimana kita. Maaf apa. Bagaimana penganggarannya sekarang. Pembiayaan ini. Kalau kita mengandalkan dari negara tidak mungkin. Kita bisa mengandalkan. Oleh karena itu. Kerjasama dengan industri menjadi industri halus. Kerjasama dengan perusahaan menjadi sangat penting. Bagaimana organisasi yang didalamnya itu. Yang dulu terlalu gemuk. Kita melakukan downsizing. Bisa kita lakukan dengan baik. Ini saya ambil contoh Pak Rektor. Di Queensland University di Australia. Perbuatan ini itu hanya punya 5 fakultasan. Yaitu kalau tidak salah. Fakultas Health Science. Yaitu Sebu Kesehatan. Apa saja yang ada di dalamnya. Ada pendidikan dokternya. Ada dentistnya. Ada dokter gigi. Ada farmasi. Ada keperawatan. Ada gizi. Ada psikologi. Kalau kita juga. Kalau di Indonesia. Mohon maaf. Mungkin kedotoran gigi. Fakultas diri. Farmasi. Fakultas diri. Ini disana jadi salah satu. Yang kedua adalah. Fakultas Science and Technology. Science and Technology. Berarti kita punya Fakultas MIPA. Maaf. Ada ya Pak? MIPA. Ada Fakultas Tehnya. Ini jadi salah satu fakultas. Dan ada yang. Dalam hal ini. Pertanian. Yaitu yang Akul Teknologi. Nah ini. Nanti ada yang fakultas lain. Saya lupa namanya. Tungguав. Jika itulau saya saat itu. Lalu Usta. Impa. Program studi saya sanya. Berapa jumlah program studi yang dimiliki oleh? Or indo. Guna. Normal lucunya sangat pequas. Pertanyaannya sekarang. Yang gini. Para pejabat juga ingin sejahtera. . Kalau ini. Gajinya dua kali kanan. Dua kali dari gaji yang ternya. seorang rekan, itu akan mendapatkan tek gompingnya akan lebih besar tapi banyak jabatan yang berkurang resistensinya akan tinggi bikin mohon maaf nih karena ini menyantar bahas halnya para pd2 atau pd2 juga akan berkurang sehingga departemen itu yang akan kita kuatkan atau jurusan ini yang akan kita kuatkan kalau itu bisa berjalan itu yang pertama yang kedua infrastructure ruang kelas mohon maaf, kalau di tempat saya itu fakultas ekonomi, keadaan bisnis punya ruang sendiri fakultas teknik juga punya ruang kelas sendiri fakultas lainnya juga punya kelas sendiri kalau kita lihat di antara jam 2 sampai jam 4 itu kosong jadi terjadi ideal capacity di dalam masalah ini maka bisakah ini menjadi kelas manajer di tingkat universitas ruang kelas tidak lagi dimiliki oleh fakultas hanya dimiliki oleh ini revolusi yang bisa dilakukan ini tapi pohon maaf ini sangat-sangat berat resisten tetapi seorang rekor politika bagaimana cara men-generate revenue bagaimana cara efisiensi si kami yang ada di dalamnya ini hal yang menjadi sangat bagus yang tujuan kita capai adalah bagaimana produk-produk innovation kita bisa kembangkan bapak dan bisnis kalian yang sehormati ini adalah satu penelitian di bidang bapak ini yang bagai dokter yang namanya garam farmasi garam farmasi selama ini 100% impor sementara negara kita adalah di daerah equator karena di equatorial itu penghasil daerah besar sekali Jawa, Sulawesi dan di daerah negara ini semua bisa penghasilkan kalau kita garam farmasi adalah selalu impor berarti untuk masalah untuk infus hemodialisis farmasi yang lain masih akan beli kembangkan sekarang ada resuban yang berdiri dari industri bersama PT Imiah Farman sudah menjadi industri kapasitasnya baru 20 ton berbawa risetnya ini yang dilakukan ternyata oleh Jepang itu akan dibeli yang dari harga dasar itu seribu maksimum ada 750 ada 500 itu diproses menjadi garam farmasi satu belu menjadi gelapang hasil di dunia Jepang mau membeli hasil garam farmasi Indonesia saya tanya mengapa kamu beli ternyata garam farmasi di Indonesia terbaik di dunia ini harus kita tetap ini harus kita tetap dan sekarang saya besok itu akan mengecek pada PT Imiah Farma untuk membangun pelayar dan luar pabrik yang keapasitasnya tidak 2000 ton tapi 4000 ton bagaimana masalah bahan-bahan PT Garam saya lantikan bagaimana PT Garam masyarakat kita lantikan ini diperlantikan dari mana fakultas perikanan atau fakultas pelautan atau fakultas pertanyaan yang dimiliki oleh ini apa yang kita akan melakukan selesai mungkin yang sudah ada di menurut apa jajaranya dengan paritur dari Amerika tadi ini harus kita lakukan downstream and commercialized research tidak not enough live on library only but downstream and commercialized industry jadi research itu tidak hanya berguna pada perusahaan saja tapi harus kita downstream kita commercialized sehingga bermanfaat pada masyarakat ini problem berikutnya barangkali para peneliti mohon maaf yaitu masalah patent patent yang selama ini para dosen sehingga untuk memadvetkan terhadap hasil di research atau hasil inovasi pertanyaannya mengapa hal ini susah dilakukan ternyata mereka mengalap kalau kita akan mematankan satu research biaya yang harus dikeluarkan pembelian terhadap patent ini harus dikeluarkan oleh inventornya alhamdulillah kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dikeluarkan satu peraturan bersama dengan Menteri Keuam dan sekarang dikeluarkan undang-undangnya pembelian patent sudah bebas dijaga pembiayaan lagi ini yang sudah jadi sampai 5 tahun dengan menjadi ini mohon maaf nanti kalau sudah menjadi industri patent itu akan mendapat satu royalti karena itu adalah di institusi pemerintah maka patent ini royaltinya disetorkan kepada mereka pertanyaan berikutnya terus inventor inovator dapat apa nih sementara brand mereka dipaksa untuk melakukan inovator Alhamdulillah sudah berwarna peraturan menteri yaitu tentang royalti ini bisa dibayarkan kepada inventor sampai umurnya patent itu yaitu 40% penerang inventornya cukup besar yang tadi barang 4 mali dalam konisi inventornya itu karena dari instansi pemerintah juga inventornya itu sekarang dapat royalti 550 juta sementara pegangnya mereka sebagai benefit masih golongan diganti golongan ini ketika dia dapat remunerasi sama tugginnya paling banter yaitu 7 juta kalau itu satu tahun berarti hanya 84 juta ini dapat patent 550 50 50 50 50 juta ini bisa dibawa kalau ini sudah harus siap pensum bisa dibawa sampai pensum ini yang luar biasa pengetahuan oleh karena itu mari kita berjuang keras riset yang ada di kunpat ini mari kita keluarkan dari perpustakaan mari kita kembangkan lebih lanjut pada prototipe dan inovasi sekarang riset bisa dilakukan dengan dikeluarkan yaitu dengan Bapak Dirjen Risbang itu Pak Dirjen Bapak Dirjen Risbang ya itu yang kita buat namanya leveling di dalam suatu riset mulai dari riset dasar sampai inovasi yang saya sebut namanya Teknologi Readiness Level TRL nah riset nanti kami tentukan TRL-nya sudah sampai berapa oh ini tujuannya apa supaya para riset terdepan akan menjadi lebih baik oleh karena itu ini harus kita bekerjasama lebih baik saya selalu menjel kepada Pak Rektor dan para pimpinan yang ada di Puntas Pajajaran setelah kita lihat 49 tahun apa yang harus kita berlepasan apa apa yang kita berikan kepada bangsa Indonesia ini yang kita kerjasama yang baik oleh karena itu hubungan yang baik antara kementerian setelur dan tinggi dengan Puntas Pajajaran Puntas Pajajaran Bapak Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dengan memperhatikan hal ini yang sangat penting bagi kita adalah kita harus Pajajaran Pajajaran 59 tahun Pajajaran Pajajaran saya sekarang sengaja mempublikasikan pada komunitas komunitas yang baik sesuai dengan data yang ada di Kementerian Sekiti tujuannya apa mereka harus berpublikasi untuk menjadi komunitas yang lebih baik dan inilah yang saya akan menjadi baik sebagai renungan bagi kita semua kalau ada satu iklan yang mengatakan tua itu sudah pasti perjalanan waktu itu mesti jadi tua komunitas makin lama makin tua tapi dewasa adalah pilihan kapan kita menjadi pilihan yang dewasa ini dewasa dalam hal ini sebagai perguruan ini adalah mampu berkontribute untuk bangsa dan negara tidak hanya pada lulusan itu pada industri tapi bagaimana lulusan lulusan yang berkualitas oleh karena itu ke depan mohon ujim padikor masing-masing kodi yang ada di punta baca jarak harus mencari bentuk kompetensi apa yang itu jangan sampai lulusan tersebut tidak punya kompetensi ini harapan kami tujuannya kami ingin mengurangi jumlah pengangguran di tindak pesat jalan sekarang sumber daya kita baru 8,3% untuk tingkat sarjana diploma adalah di angka 3,6 kalau kita belakang di angka 11% di higher education baik dari vukasi maupun akademik ini harus kita doang demikian hanya pak rektor yang disini sudah ada fakultas satu program signifikasi diploma 3 diploma 4 saya mohon ke depan diploma 4 vukasi kerjasama dengan industri dosennya minimal 50% antara industri dengan akademik jangan sampai hanya dosennya di bidang akademik saja harus dari industri tujuannya apa lulusan nanti bisa dipakai oleh industri ini nanti kalau bisa dilakukan akan sangat baik pertanyaan berikutnya kalau itu pangkatnya apa itu gelarja bagaimana kami sudah melatih cara untuk KKNI kompetensi kualifikasi nasional Indonesia kalau kompetensinya levelnya 8 maka sama dengan S2 kalau levelnya sama dengan 9 sama dengan S3 nah ini yang bisa kita lakukan pengakuan dalam bidang katakan di dalam habitasi sudah bisa masuk tetapi hanya masalah fungsional yang saja yang tergantung universitas biasanya industri itu tidak menuntut banyak panggara gaji dia adalah eksistensinya ini yang penting bagi kita harus menjadi satu tugas kami dalam hal ini sesuai arahan Bapak Presiden kami harus mengganjur pendidikan vokasi betul-betul bisa 100% di selanjut industri industri itulah yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan dengan 59 tahun unitas pajajaran menjadi unitas berkuas dunia 59 tahun unitas pajajaran berkonstitusi membangun negara 59 tahun unitas pajajaran menjadi unitas yang terbaik di dunia itulah itulah yang saya akan sampaikan sekali lagi saya ucapkan berkaitan kunditas pajajaran yang ke 59 mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita memberkahi para pendahul pendahul para rektor yang telah menetapkan dasar-dasar yang sebelumnya mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik oleh rektor para pimpinan yang ada di kunditas pajajaran sekali lagi terima kasih dari saya bersalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh